kompani confidential dideteksi berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti rahasia perusahaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel pejuang karyawan seperti biasa di channel ini saya akan banyak membahas informasi seputar lawangan pekerjaan pekerjaan tutorial tips dan trik interview review berita hoax dan lain sebagainya kalian bisa cek sendiri di profil pejuang karyawan disitu sudah banyak video-video yang sudah saya upload yang mungkin bermanfaat untuk kalian Nah untuk video kali ini saya tidak akan membahas yang sudah saya upload tapi saya akan sharing lagi yaitu tentang kompani confidential mungkin beberapa teman-teman pernah berkunjung ke situs lawangan kerja tapi di perusahaan itu ada tulisannya kompani confidential itu maksudnya apa gitu ya jadi disini saya akan membahas sedikit apa itu artinya beberapa tahun belakangan ini lawangan kerja memang semakin mudah diakses di internet banyak perusahaan besar banyak perusahaan besar mencari karyawan melalui portal lawangan kerja namun masih ada satu istilah asing yang membuat para pelamar kerja jadi ragu-ragu yaitu kompani confidential sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kompani confidential nah contohnya seperti ini ini situs yang ada di job street ya ini sebagai contoh saja mungkin teman-teman pernah melihatnya nggak tahu di posisi apa perusahaan apa di situs apa ya ini ini sebagai contoh saya di situs lawangan kerja job street ini saya mencari tentang seo spesialis nah di sini ini dibawahnya tulisannya kompani confidential nah dibawahnya lagi set engine optimization ini tulisannya ACT foundation ini kelihatannya perusahaannya tapi diatasnya tidak ada ya Oke kita lanjut menurut Google translate kompani confidential dideteksi berasal dari bahasa Inggris memiliki arti rahasia perusahaan dengan kata lain perusahaan tersebut merahasiakan profil alias namanya dengan alasan tertentu ternyata tak sedikit perusahaan besar yang berupaya menyembunyikan identitasnya saat membuka lawangan kerja ada berbagai faktor yang membuat perusahaan menggunakan istilah kompani confidential beberapa alasan yang paling sering melatar belakang hal tersebut antara lain perusahaan tidak ingin kompetitor tahu bahwa ada jabatan strategis yang sedang kosong karena hal ini bisa membuat kompetitor melakukan upaya lanjutan demi menjegal perusahaan tersebut kemudian yang selanjutnya ada pula perusahaan yang tak mau karyawannya tahu bahwa posisinya akan segera digantikan dengan calon karyawan baru selain itu ada pula perusahaan yang berstatus anak usaha dari perusahaan lain yang jauh lebih besar anak usaha tersebut biasanya masih berada dalam tahap persiapan sehingga belum sempat mencantumkan identitas yang jelas bagi para pelamar kerja lawangan kerja diharapkan dapat menjaring karyawan yang kreatif dan mampu memajukan anak usaha secara signifikan apakah melamar pekerjaan di kompani confidential itu aman karena profil perusahaan mereka disembunyikan tentu saja kalian harus lebih hati-hati dan waspada kalau kalian ingin mencoba melamar sah-sah saja karena jobstreet nyatanya juga memperbolehkan perusahaan merahasiakan namanya tapi ada yang perlu diperhatikan oleh teman-teman diantaranya yang pertama adalah hindari jika ada penghutan uang biaya pendaftaran biaya rekrutmen dan lain-lain rekrutmen dimana-mana itu gratis dan itu menjadi kewajiban perusahaan setelah kalian mengumpulkan lamaran kemudian dihubungi biasanya kalian akan diberitahu tentang perusahaan tersebut kalian boleh bertanya tentang perso perusahaan tersebut saat dihubungi nanti ketiga ketika sudah diketahui lanjutkan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut jangan sampai itu perusahaan ilegal atau perusahaan yang melanggar aturan pemerintah kemudian yang keempat hati-hati jika perusahaan meminta untuk langsung bertemu di tempat yang mencurigakan tanpa membeli tahu dulu nama perusahaannya yang selanjutnya yang kelima hati-hati jika perusahaan tersebut langsung menyatakan kalian diterima sebagai karyawan tanpa melalui proses yang wajar selanjutnya yang keenam hati-hati jika perusahaan meminta data-data yang tidak lazim atau tidak normal kemudian yang terakhir yang ketujuh hati-hati jika perusahaan tersebut mematok syarat yang tidak lengkap dan gaji yang terlalu tinggi itu sangat aneh ya intinya adalah jika kalian menemukan kejanggalan atau keanehan pada saat proses rekrutmen sepatutnya kalian waspada dan hati-hati semoga dengan mengetahui arti kompani konfidensial ini kita jadi lebih hati-hati Nah itu tadi saya sedikit merangkum dari beberapa sumber yang mungkin bermanfaat untuk kalian mungkin kalian memang eh apa namanya pertanyaan-tanya di jobstreet indi jobs ID apalagi jobdb itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang merahasiakannya dan kalian pasti pertanyaan-tanya ini benar apa tidak ya sebenarnya kalau kalian melamar jawab tinggal melamar saja untuk hasilnya nanti tinggal ditunggu saja kalau semuapun ada interview undangan kalian tinggal cross cek saja seperti apa perusahaannya ditanya ketika ditelepon atau tidak ada jawaban mending kalian tidak usah dilanjutkan karena itu sangat mencurigakan Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang kompani konfidensial semoga bermanfaat jangan lupa tonton video lainnya tentang review penipuan lowongan kerja supaya kalian lebih berwawasan Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh